Syarif Mazurkullah, calon Bupati Serang yang diusung partai Gerindra, Hanura, dan PBB ini datang ke TPS3 di desa Singarajan, kecamatan Pontang, didampingi istri serta beberapa keluarganya. Walau sempat menunggu, Syarif tetap terlihat tenang ketika akan memberikan suaranya. Usai menggunakan hak pilihnya, di depan para wartawan, Syarif mengaku optimis dengan gelaran pilkada kali ini, karena para petugas terlihat transparan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang ada di tingkatan TPS sendiri, ini sudah menunjukkan bahwa tidak akan ada kecurangan. Saya jamin, tidak akan kecurangan dari memenuhi proses sumpah sampai dengan perangkat independen di situ. Sementara, Ratu Tatu Kasanah dengan didampingi suaminya mendatangi TPS5 di kampung Gemulung, desa Kaduberem, kecamatan Pabuaran. Tatu berharap pilkada dapat berjalan dengan lancar dan yang menjadi persoalan ialah tingkat partisipasi masyarakat, yang dikhawatirkan minim karena kurangnya sosialisasi. Target suara sebanyak-banyaknya. Berapa persen pemilihan? Ya, terserahlah saya, pokoknya menang. Ya, semakin banyak masyarakat memberikan kepercayaan, memberikan amanah kepada saya, ya semakin baik buat saya. Karena ya legitimasi saya sebagai pemimpin pastinya akan semakin bagus.